Pemirsa kecelakaan maut di Ruwastol, Cipali, Senin Dini Hari, kemarin seakan menjadi momok menakutkan para pengguna jalan menjelang masa mudik Natal dan Tahun Baru. Insiden yang melibatkan tiga kendaraan itu menewaskan sepuluh orang. Berdasarkan analisa kecelakaan di Telantas Polda, Jawa Barat, kecelakaan dipicu mati mesin mendadak yang dialami truk tronton yang berada paling depan. Tabrakan pertama terjadi saat mobil Elf terlambat mengeram hingga menabrak truk tronton di depannya yang tengah melambat. Truk tronton yang melambat itu pun terdorong hingga menabrak truk tronton terdepan yang mengalami mati mesin mendadak. Insiden yang terjadi di kilometer 78-800 itu menewaskan sepuluh penumpang mobil Elf. Hingga kini di Telantas Polda, Jawa Barat masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.